Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya dalam video kali ini saya akan membuat tutorial atau cara unlock bootloader di HP Xiaomi Poco Redmi dan Redmi Note kalian yang sudah di ROM HyperOS nah jadi untuk cara UPL di HyperOS ini ada perbedaan tidak seperti pada di ROM UI seperti biasanya nah disini kalian harus masuk ke aplikasi Xiaomi Community untuk mengajukan unlock bootloader seperti ini dan juga disitu kalian harus melakukan pengajuan karena harus menunggu ACC seperti ini nah bagaimana kalau kalian sulit untuk di ACC Oke akun yang akan saya pakai di sini adalah akun yang masih belum saya gunakan pengajuan untuk melakukan pengajuan unlock bootloader di Xiaomi Community dengan regional global nah jadi kalian harus ke regional global terlebih dahulu lalu kalian pilih unlock bootloader nah disini saya pilih another account karena ini adalah akun yang belum saya ajukan di aplikasi Xiaomi Community dengan dengan regional global nah lalu kita masuk seperti ini nah login sukses sekarang kita pilih unlock bootloader apply for unlocking kalian pilih apply for unlocking nah disini ada application kuota limit nah disini ini berarti ini masih belum dikasih perizinan atau kita harus disuruh untuk kembali ke tanggal setelah ini nah sekarang kita akan melakukan bypass jadi dengan melalui cara ini kita bisa melakukan unlock bootloader di HyperOS tanpa melalui pengajuan akun nah seperti ini nah jadi kalau kita pilih seperti ini nah kita tidak bisa nah nanti kita masuk ke nanti kita bypass melalui file php nah jadi pada tutorial kali ini kita akan melakukan unlock bootloader di HyperOS tanpa melakukan pengajuan di aplikasi Xiaomi Community region global seperti apa tutorial lengkapnya ikuti terus video ini hingga selesai oke pertama-tama kalian aktifkan dulu USB debugging nya yaitu kalian masuk ke tentang ponsel lalu kalian ketuk versi OS nya seperti ini jika sudah masuk ke setelan tambahan lalu kalian masuk ke opsi pengembang seperti ini nah jika sudah sekarang kita ke tampilan PC atau laptop kalian nah jika kalian sudah mengaktifkan disini buka kunci OM lalu USB debugging nah sekarang kita ke tampilan laptop nah pertama-tama disitu kalian download terlebih dahulu file nya nah file nya disini file php perlu diketahui bahwa cara ini bukan bypass unlock bootloader tapi ini hanya untuk mengakali kita tidak usah minta ACC di aplikasi Xiaomi Community di region global nah jadi kalian download jika sudah seperti ini ada file php lalu kalian masuk lalu kalian ekstrak file nya ekstrak here seperti ini kalian tunggu prosesnya hingga selesai nah jika sudah kalian pindah ke directory C nah seperti ini paling luar kalian paste nah jika sudah kalian buka lagi nah disini ada file bypass nah kalian ketuk dua kali tapi sebelumnya disini kalian koneksikan dengan USB nah seperti ini nah jadi kalian tunggu hingga sudah terdeteksi nah seperti ini nah disini sudah aktif semua nah jika sudah sekarang kita mulai bypass xiaomi community nya nah seperti ini kalian tunggu prosesnya nah jika ada notifikasi seperti ini kalian pilih ok nah jika sudah know you can bin account in the developer option kalian masuk ke status me unlock nah seperti ini kalian klik setuju lalu kalian tambahkan akun dan perangkat seperti ini jika pada tampilan disini request parameter error maka kalian harus mengikuti tutorial selanjutnya yaitu dengan cara seperti ini kalian buka folder satu setting app lalu kalian sesuaikan file android nya ini karena saya pakai android 14 maka kalian pilih atau pindahkan kalian copy saja kalian pindah ke internal seperti ini paste nah sekarang kita install aplikasinya ini setting hyperos android 14 snap kalian install kalian install saja seperti ini install seperti biasa nah sekarang kita ulangi lagi prosesnya yaitu kita ke tampilan setelan tambahan lalu ke opsi pengembang seperti ini lalu kalian kembali lagi ke laptop nah disini buka folder php kembali lalu kalian pilih file bypass nah tunggu prosesnya hingga selesai kalian buka status me unlock nya tadi nah kalian klik setuju kalian tunggu lalu kalian tambah akun dan perangkat nah disitu sudah ada info account bond successfully nah disini karena sudah sukses sekarang kita ke tampilan me unlock nah kalian tinggal saja kita masuk ke me unlock untuk hp nya sekarang kita matikan dan masuk ke menu fastboot tapi disini saya perlu verifikasi terlebih dahulu jadi saya masukkan akun me terlebih dahulu selamat menikmati nah disini kalian ingat-ingat nomor yang digunakan untuk verifikasi nah biasanya di wa nah sekarang saya buka wa saya apakah ada notifikasi nah disini ada notifikasi untuk memasukkan kode otp nya selamat menikmati oke proses login di me unlock sudah selesai sekarang kita ke tampilan dari hp nya nah kita tampilan hp nya dulu nah sekarang kita masukkan mode fastboot kita matikan terlebih dahulu seperti ini lalu kalian masukkan mode fastboot yaitu dengan tekan volume bawah dan power secara bersamaan seperti ini seperti ini unlock seperti ini proses ini akan membutuhkan waktu tunggu dulu ya jadi ini pasti tidak akan berhasil langsung unlock nah ternyata prosesnya disini sudah sukses saya sendiri juga tidak mengira karena file ini langsung sukses saya sendiri juga kaget karena ini akun yang tidak usah atau pakai menunggu dan juga sebelumnya belum pernah di ACC oleh aplikasi Xiaomi Community yang versi global nah saya sendiri juga kaget kok bisa langsung sukses nah padahal cuma saya kira ini hanya untuk bypass ACC saja ternyata langsung sukses ini kalian bisa mencobanya oke proses unlock bootloader sudah selesai nah sekarang disini kalian tunggu prosesnya hingga selesai masuk ke home atau setup wizard nah proses sudah selesai seperti ini kalian masuk saja saya lewati saya lewati saya siapkan offline biar cepat saja hai mandi yang ada ini sepaskan 여러분 saya lewati hijau kamu ke kamu 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 ke jangan saling kalian lewati lewati lagi setuju lewati nah kalian matikan ya matikan oke sudah selesai kita tunggu prosesnya hingga masuk ke home nah sekarang sudah masuk ke home sekarang kita cek apakah sudah ter UBL nah kita masuk ke sini si pengembang status me unlock nah sudah terbuka oke sudah sukses untuk proses unlock bootloader di hyperOS cara ini bisa kalian terapkan di hp xiaomi poco redmi dan redmi note kalian sekian dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka kalian bisa klik tombol like jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share buat kalian yang ingin tanya-tanya kalian bisa ketik di kolom komentar jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati